atau sebelumnya itu opsikol jadi itu kalau misalnya bahasa bahasa lebih yang lebih lebih gampang mudah dimengerti kita tuh udah ngetekin duluan ke si penjualnya eh ini bakal gue beli ya pokoknya nanti gue beli maunya harganya sekian oh oke 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 kayak gitu loh ini bahasa sederhananya cuman kalau misalnya dalam bahasa terminologi keuangan disebutnya sebagai opsikol tapi dalam melakukan transaksi ini untuk tipe Eropa itu hanya bisa dilakukan pada tanggal tertentu sementara kalau tipe Amerika itu bisa dilakukan pada tanggal sebelumnya jadi gak mesti pada tanggal tertentu saja dipesan dulu ya mis ya benar dipesan dulu oke makasih buat mbak Santi ya supaya lebih hidup lah ya kita bagi-bagi point yang sudah merespon dapat point 10 nah terus untuk terminologi selanjutnya istilah-istilah yang lainnya adalah exercise date yaitu tanggal jatuh tempo oke nah ini nih kita sekarang akan melihat nih contohnya ya kan ada di halaman 8.16 teman-teman bisa melihat bukunya ya di halaman 8.16 kalau dalam slide-nya slide yang ke-17 oke ya nih sekarang kita sama-sama baca nih ya misalnya seseorang menawarkan opsi call sebagai berikut apabila kita membeli opsi call tersebut maka satu tahun yang akan datang kita bisa memperoleh aset yaitu saham A dengan harga 10.000 dari penerbit si opsi tersebut terlepas dari berapa harga yang bersedia kita bayar untuk opsi tersebut maka diagram posisi dalam gambar 81 menunjukkan nilai call pada saat opsi call tersebut jatuh tempo ya kan ini sekarang kan bisa melihat kan disini untuk yang sumbu vertikalnya ini nilai call-nya nah untuk yang sumbu horizontalnya ada harga saham jadi lihat deh nilai call itu pasti ya selalu 10.000 ya kan selalu 10.000 kan disini titiknya tapi sementara harga sahamnya itu bisa berbeda-beda ya kan kayak misalnya katakanlah ini kan karena grafiknya lebih cenderung ke sebelah kanan katakanlah misalnya harga sahamnya 15.000 ya harga sahamnya 15.000 tapi tetap gitu jika kita punya opsi kalau kita akan tetap membayar itu ya sebesar 10.000 gitu karena kita udah ngetakin duluan gitu makanya dia grafiknya ke kanan nah sementara jika harga sahamnya turun ke bawah gitu ya misalnya lebih murah ya kan katakanlah misalnya cuma jadi berapa nih 8.500 otomatis kan pasti di bawah tapi kita tetap harus membayar 10.000 it means kita nanti pasti akan rugi disini 1.500 kayak gitu nah ini untuk lebih jelasnya akan kita masukkan dalam bentuk contoh ya contoh soal contoh ilustrasi nih contohnya nih ada di halaman 18 slide saya untuk di buku masih ada halaman 8.16 sekarang misalkan harga saham A saat ini adalah 9.000 wait oh sorry kayaknya kalau untuk contoh agak berbeda ya besaran angkanya antara yang di pdf file maksudnya antara yang di ppt saya dengan yang ada di buku itu angkanya berbeda tapi kurang lebih maknanya sama nah saya ambil dari yang pdf file aja sekarang misalkan harga saham A nya saat ini itu 9.000 tadi yang ditawarkan 10.000 ya harga opsi call nya terus kita bersedia membayar opsi call yang ditawarkan tersebut dengan harga istilahnya adalah premi misalkan 500 apabila pada tahun depan yaitu saat exercise date maksudnya pada saat tanggal jatuh tempo harga saham menjadi 11.000 maka kita akan memperoleh keuntungan 500 keuntungan ini diperoleh dari nilai opsi pada saat di exercise ini nilai opsi pada tanggal jatuh tempo 11.000 nah terus dikurang 10.000 10.000 itu didapat dari si ini ya harga harga saham yang 10.000 maka 11.000 dikurangi 10.000 itu sama dengan 1.000 nah premi yang kita bayar sebesar 500 oke maka kita akan mendapatkan laba sebesar 500 nah oh sama iya bener 8.17 bener-bener sama oke terima kasih bandang dapat poin ya 10 karena sudah merespon nah ini kurang lebih ya ilustrasi contohnya demikian jadi kalau tadi kan ada orang yang menawarkan opsi call kepada kita harga 10.000 terus ternyata harga saham saat ini tuh 9.000 gitu kan harga saham A nya terus kita bisa membayar opsi call yang ditawarkan tersebut dengan harga 500 ya kan apabila pada tahun depan itu harga 11.000 jadi misalnya harga tahun depan itu 11.000 tapi kita cuma bayar itu sekitar 500 aja gitu kan dan dari mana itu asalnya maka inilah apa hitung-hitungannya nilai opsi pada saat dieksersiskan 11.000 itu dikurang 10.000 dikurang dengan harga saham awal ya ketika kita membeli opsinya maka selisihnya 1.000 terus premi yang kita bayar itu 500 dari yang soal diketahui dan laba yang kita proles sebesar 500 yaitu 1.000 dikurang 500 oke nah terus selanjutnya ini teman-teman bisa melihat ya kalau di halaman 8.17 apabila harga saham tahun depan menjadi 12.000 maka kita akan memperoleh laba 1.500 pada saat harga saham hanya 10.000 kita rugi 500 ya kan berapa laba atau rugi kita seandainya harga saham hanya 9.500 kita tetap rugi juga sebesar 500 maksimum kerugian kita adalah jadi besaran maksimum kerugian kita itu hanya sebesar jumlah uang yang kita bayarkan untuk membeli opsi tersebut jadi kalaupun misalnya nanti katakanlah misalnya si opsi tersebut harganya akan jauh lebih rendah tetap yang kita bayarkan itu sebesar 9.500 gak akan lebih rendah dari itu kenapa jadi sebenarnya keuntungan kita membeli opsi atau put itu adalah kita juga mendapat keuntungan untuk melindungi kerugian yang akan kita terima kalau misalnya harga sahamnya terlalu rendah saat kita mau beli atau misalnya harga sahamnya terlalu tinggi kayak gitu makanya sekarang kita kan nge-tagin duluan ya nge-cuk pesen duluan kurang lebih sih kayak gitu demikian makanya kan disini kan ada kalimatnya kan kita akan tetap rugi sebesar 500 maksimum kerugiannya juga akan sama dengan yang kita bayarkan untuk membeli opsi tersebut nah ini ada pada tabel 84 ya teman-teman bisa melihat nih ini contohnya nih harga sahamnya harga sahamnya berbeda-beda ya dari Rp9.000 sampai Rp12.000 nah sementara kalau nilai opsi itu itu kita bisa tahu dari selisih harga harga awal pertama ya harga awal pertama itu Rp10.000 berarti Rp12.000 dikurang Rp10.000 Rp11.500 dikurang Rp10.000 terus Rp11.000 dikurang Rp10.000 Rp10.500 juga dikurang Rp500 dan seterusnya tapi ketika Rp9.500 ya kan itu nilai opsi akan langsung jatuh sebagai 0 jadi gak bisa lebih kecil lagi makanya harga prem atau opsi yang kita bayarkan itu hanya Rp500 dan labanya ya kan laba atau ruginya itu ya laba pasti akan bisa lebih meningkat tapi kalau kerugian itu akan tetap dipatok di batas Rp500 jadi memang jika kita membeli call itu memang keuntungannya demikian melindungi kita dari kerugian yang semakin membesar teman-teman bisa melihat kan di tabel 84 ini ketika harganya semakin turun sampai Rp9.000 kerugian tetap akan di batas Rp500 ya gitu nah terus ada halaman yang ke 20 ya ada opsi put opsi put itu kalau dalam buku itu halaman 818 apa itu opsi put hak untuk menjual suatu aset dengan harga tertentu pada waktu tertentu atau sebelumnya oke jadi kalau misalnya call itu kita membeli kalau put itu kita menjual ya contohnya dengan sekarang ada contohnya teman-teman bisa melihat di halaman 818 dengan membeli opsi put tersebut Anda bisa menjual saham A kepada orang tersebut dengan harga katakanlah misalnya Rp10.000 di satu tahun yang akan datang kapan opsi put tersebut mempunyai nilai artinya Anda akan mengeksersiskan opsi tersebut jawabnya sederhana sekali yaitu apabila harga saham A pada saat jatuh tempo di bawah Rp10.000 jadi ketika misalnya harga saham misalnya karena kan disini mau ngejual jadi kalau misalnya rekan-rekan bisa memprediksi kayaknya tahun depan ini harga bakal turun supaya teman-teman juga tidak menerima kerugian yang terlalu besar maka pada saat itulah keuntungannya mempunyai opsi